Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share untuk menjawab pertanyaan dan komen-komen gitu ya di youtube channel aku. Jadi kebetulan mereka tuh banyak banget ngoment kenapa Vitek keranjang kuning dihapus otomatis sama tiktok. Nah kenapa coba? Nah buat teman-teman yang pengen tau atau teman-teman yang bingung kenapa sih gitu tiap menyematkan keranjang kuning kok langsung dihapus secara otomatis sama si tiktok. Buat teman-teman yang pengen tau wajib banget, simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Langsung aja capcus ke tiktok. Jadi aku mau jelasin dulu guys, jadi sekarang itu di tiktok kita tuh gak boleh mempromosikan produk-produk yang gak relate dengan video. Jadi maksudnya gak relate tuh videonya misalkan mempromosikan apa, kalian masukin keranjang kuningnya tuh apa gitu. Itu tidak boleh kalian lakukan. Pertama bisa menjadi pelanggaran untuk akun kalian. Terus yang kedua itu tuh bakalan otomatis dihapus oleh tiktok. Jadi buat kalian semua hati-hati ya, jangan menyematkan keranjang kuning yang gak sinkron. Bukan gak sinkron sih, yang gak sesuai dengan videonya gitu, yang gak relate dengan videonya gitu. Nah contoh, aku bakalan kasih contoh. Di akun aku yang terbaru, jadi aku kemarin sempet promosi produk-produk skincare. Tapi itu tuh kayak jatuhnya kayak depannya itu kuat gitu loh, kayak kuat-kuat tentang persekinkeran. Tapi di belakangnya aku tuh menyematkan sebuah produk atau keranjang kuning. Nih, jadi kayak gini. Nih, jadi sebenernya ini tuh aku depannya itu kayak cuman tulisan-tulisan aja. Bentar dulu, ini kenapa loading banget ya. Nih, kayak gini. Jadi sebenernya yang aku share itu adalah foto yang tadi. Yang apa tuh? Bentar. Kita scroll dulu biar muncul ya. Ini tuh gak muncul dan gak nampak videonya. Bentar. Guys, ini aku udah scroll terus, cuman tetep gak muncul cover depannya. Mungkin jaringan, tapi gak apa-apa ya. Yang penting aku kasih contoh. Jadi contohnya gini. Nih, sebenernya cover depannya itu yang aku infoin ke followers baru aku itu rutinitas dasar skincare. Ada cuci wajah, ada tuang tuner, tuang serum, oleskan pelembab, dan lain-lain. Tapi di belakang dari video ini, aku menyematkan produk, nih, Nu Face paket perawatan mencerahkan wajah dengan keranjang kuning yang lengkap. Ini keranjang kuningnya. Aku menyematkan beberapa keranjang kuning di sini. Kita back lagi. Nah, aku menyematkan tiga keranjang kuning dari produk Nu Face ini. Sebenernya tampilan awalnya itu bukan produk dari Nu Face. Karena cuman untuk menarik para penonton gitu ya. Jadi aku bikin kayak cover depannya seperti itu. Berbeda dengan yang ini. Ini bener-bener reviewan produk atau reviewan kayak body care gitu. Body serum, sorry. Body serum. Tapi di belakangnya juga sama. Aku kasih kayak screenshot dari si fotonya. Tapi kalian bisa lihat ya, ini yang nonton cuman 4 orang guys. Jadi tuh aku kayak bikin percobaan. Ini kan akun baru ya. Ini juga bisa kalian contoh ya. Maksudnya kayak bisa kalian buat gitu. Kalau misalkan mau menarik kayak penonton atau menarik viewers, followers, dan lain-lain. Cobain tips ini dulu gitu. Nah, ini juga sama. Kalau ini aku promosiin originote. Originote untuk produk moisturizer. Kalian bisa lihat ya. Ini aku promosiin 4 keranjang kuning. Dan ini tuh bentuknya video guys nih. Tapi yang nonton kalian bisa lihat cuman 4 biji. Berbeda dengan produk yang ini. Aku cover depannya kasih quote-quote. Bukan quotation sih kayak informasi tentang skincare gitu ya. Tapi kalian juga bisa kalau misalkan kalian ada di ranah quote. Misalnya kayak quote-quote islami, quote apa gitu. Di belakangnya tuh kalian bisa menyematkan keranjang kuning. Tetapi harus kasih foto produknya gitu. Jadi biar relate antara si keranjang kuning dan si video gitu. Dan gak bakalan dihapus sama tiktok guys. Karena kan udah ada produknya gitu di foto atau video yang kalian share. Terus aku punya satu lagi. Ini adalah Skintific. Nah Skintific ini ada di foto ini gitu. Padahal ini cuman share-share foto. Cuman aku edit. Ada Skintific, ada Azarin. Kemudian ada produk-produk tuner yang lain. Kayak gitu ya. Itu penting banget guys. Kalau misalkan kalian kayak mau narik viewers dulu. Kayak gitu-gitu. Boleh pake tips yang kayak gini. Kadang orang-orang tuh kayak ngambil video di Youtube. Terus kayak mereka tuh menyematkan keranjang kuning gitu loh. Dan itu tuh gak sedikit loh. Yang CO lumayan gitu loh. Dan dengan modal cuman download-download doang. Karena gak tau kenapa ya. Aku sebenernya editing yang gini. Ini tuh kayak berasa niat banget gak sih. Kayak kita tuh ngedit bener-bener video. Tapi followersnya berbeda loh. Dengan kayak bikin-bikin kayak gini. Bikin-bikin cover gini tuh bikin tertarik orang juga gitu loh. Dan gak sedikit orang bisa nonton video-video yang kayak gini gitu. Apalagi kemarin itu sempat booming yang rata-rata orang kayak bikin quote-quote gitu. Cobain kalau memang mau kalian coba. Pokoknya kita bakalan coba berbagai hal. Supaya bisa naikin followers dan naikin viewers terlebih dahulu untuk para pemula. Dan jadi intinya buat kalian nih yang mau mempromosikan produk keranjang kuning. Tapi misalnya pake quote-quote islami atau quote-quote motivasi dan lain-lain. Kalian boleh mempromosikan seperti itu. Tapi harus ada perintilan produk yang kalian sematkan sedikit gitu. Jadi biar si TikToknya itu membaca. Oh ini relate dengan video dan keranjang kuning yang kalian promosikan. Jangan sampai cuma polos doang. Kalau polos doang kalian gak bakalan lolos. Jadi secara otomatis nanti keranjang kuningnya bakalan dihapus oleh si TikTok. Nah jadi jangan pada nanya lagi ya. Kenapa sih kok menyematkan keranjang kuning dihapus mulu sama si TikTok? Jadi pokoknya harus relate antara video dengan keranjang kuning. Oke guys jadi itu dia info dari aku. Semoga video yang aku share bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.